Intro Oke, jadi sebelum gue nikah gue banyak denger kegelisahan orang tentang menjadi single di beberapa bulan sebelum pernikahan argumen-argumen soal emang bener kita baru bisa bahagia kalau kita punya pasangan argumen soal emang bener kalau menikah hidup kita jadi lebih komplit lebih bahagia itu sering gue dengar dan sering gue perdebatkan bersama orang-orang terdekat gue kayak namanya juga orang mau nikah pasti kan banyaklah pertanyaan-pertanyaan sama argumen yang berkaitan sama itu nah di saat yang sama gue dapet tawaran dari produser gue, Pak Sunil Soraya untuk bikin film lanjutan dari film gue yang pertama kali tembuk sejuta yaitu film single kalau gak salah tahun 2015 atau 2016 ya film itu keluar film yang pertama itu memang berangkat dari kegelisahan gue yang saat itu ya banyak berdebat lah soal jomblo banyak ngenaknya soal jomblo gue sempet bikin Malam Minggu Miko ya ngomongin soal itu juga terus gue pikir kalau dengan produksi yang lebih besar dan cerita yang lebih komplit mungkin di layar lebar akan seru gitu dan ternyata film single adalah film pertama gue yang tembus sejuta nah jadi begitu pas Sunil ngomong ke gue gimana kalau kita bikin film single part 2 gue mikir gitu gue pulang ke rumah gue mikir gue mau ngomongin apa lagi gitu soal kesinggelan atau soal kejombloan soal cinta karena sebelum-sebelumnya gue abis bikin film seperti hangout kayak gitu-gitulah dimana gue bereksperimen sama sama kegelisahan yang mau gue coba bawa ke bioskop kalau disuruh balik lagi gue mau ngomongin apa gitu kalau gue balik lagi ke komedi romantis kalau gue balik lagi ngomongin soal cowok nyari pacar gitu gue mau ngomongin apa karena gue udah mau nikah gitu setelah berpikir beberapa hari gue malah ngerasa bahwa mungkin ini kesempatan terakhir kali gue bisa bicara soal menjadi single karena ketika filmnya keluar pasti gue udah nikah dan malah gue sekarang gue gak nyangka-nyangka gue sekarang udah punya anak gitu ketika filmnya mau keluar tanggal 4 Juni nanti film single part 2 ini nulislah gue cerita personal gue cerita pribadi gue argumen pribadi gue soal mencari pasangan di film single part 2 ini gue nulis skenario nya terus kita cari pemain-pemain yang pas dapet Ritwan Ramin dapet Yoga Arizona ada Mentari Novel dan tetap ada dari yang pertama tetap ada Anissa Rowles ceritanya agak beda dari yang pertama ya karena kalau misalnya kalian nonton single part 1 itu ceritanya di kosan ada Babe Cabita ada Panji Pragi Waksono tapi sekarang kok udah gak ada lagi karena memang sudah berbeda ceritanya si Ebi ini pindah kosan dengan masalah yang baru bukan di tempat yang lama jadi pemain-pemainnya juga berubah Panji Pragi Waksono dan Babe Cabita ya Victor dan Wawan di film single part 1 itu mereka sudah menikah hidup bahagia Ebi karakter gue tetap masih sendirian cuman ini kesempatan terakhir dia untuk untuk mencari kebahagiaan di hidupnya yang baru ini dengan teman-teman yang baru nah jadi film single part 2 ini kalau misalnya ada yang belum nonton yang pertama ya gapapa ceritanya masih gak terlalu nyambung jadi masih bisa ngikutin kalau mau nonton juga bisa di Netflix bisa kalian tonton cuman kalau gak nonton pun tetap masih bisa ngikutin yang part 2 jadi single part 2 ini adalah cerita yang cukup personal argumennya buat gue cerita yang cukup personal kegelisahannya buat gue yang mudah-mudahan bisa kalian nikmatin nanti di bioskop tanggal 4 Juni 2019 filmnya 2 jam 2 jam lewat 8 menit atau 9 menit jadi cukup panjang jadi kalian bayar tiket lumayan tuh dapet hiburan selama 2 jam dan gue berharap ketika lampu bioskop dinyalakan orang-orang yang single akan berpikir bisa gak gue bahagia dengan kesendirian gue dan orang yang punya pasangan bisa berpikir bener gak dia orang yang selama ini gue cari jadi itu harapan gue ketika lampu bioskop dinyalakan soundtrack filmnya diisi oleh Geisha sama Pijar lalu trailernya udah ditonton sejuta kali teasernya juga udah ditonton sejuta kali terima kasih semua yang udah nonton teaser sama trailernya filmnya kemarin gue sempet bikin vlog juga sebelum dateng ke premier dan dan ketika lagi premiernya gue akan tutup video ini dengan apa namanya suasana-suasana ketika premier sama persiapan gue kesana cuman gue pengen ngajak kalian semua tanggal 4 Juni 2019 nanti untuk nonton film single part 2 film yang mungkin terakhir kalinya gue bicara soal kesendirian soal menjadi single karena hampir mungkin bisa dibilang 6-7 tahun kebelakang perjalanan karir gue gue bercerita soal kegelisahan gue menjadi orang yang gak punya pasangan dari mulai malam Minggu Miko dari stand up komedi gue dari dari film-film gue mungkin ini adalah film terakhir dimana gue bicara soal itu karena gue merasa setelah gue menikah kegelisahan gue untuk menjadi orang yang tidak punya pasangan sudah selesai apalagi udah punya anak jadi mungkin ini film terakhir gue gue akan bicara soal ini jadi silahkan ditonton scriptnya gue bikin sebelum gue menikah ketika gue syuting sudah menikah jadi mungkin banyak argumen yang ketika gue lagi syuting pun juga yang gue udah bisa jawab sebenernya cuman film ini untuk merepresentasikan itu kalian yang masih di persimpangan dan masih berpikir bisa gak sih gue sendirian dalam hidup ini mudah-mudahan kalian suka sama filmnya tanggal 4 Juni 2019 di bioskop dan lihat video vlog premiere filmnya langsung berikut ini Halo semuanya ini adalah baju-baju gue yang udah disiapin sama istri ini namanya istri buat yang gak punya sombong anaknya mana? istri? mana ya? hah? anaknya dimana? lain dimana? gak ada ternyata semuanya settingan sebetulnya kamu tidak pernah melahirkan udah udah juga sih oke ini baju disiapin sama kamu karena hari ini aku mau premiere film film terbaru aku judulnya single part 2 kamu biasanya kalau premiere akhirnya temenin aku hari ini gak bisa ikut ya karena harus nemenin Alea ya anak kita ya dia masih belum boleh keluar rumah karena belum 30 hari belum vaksin kalo aku kan muda jadi aku gak apa-apa ya anaknya gimana bu kenapa kamu milihin ini? jelasin dong konsep kan orang-orang kalau premiere bajunya suka kinclong tuh apalagi aku pemain utama ya kan jadi biar beda sendiri biar paling celing gitu loh kalo beda sendiri gak usah pake baju aja pasti beda sendiri aku enggak orang-orang kan pasti kalo premiere dia pegang omongan aku premiere hari ini semua rapih jadi aku gembel sendiri kalo kamu unik jadi pasti paling celing baju hitam kimono hijau sepatu hitam let's go mari terserah karena konten-konten mereka kan lucu-lucu jadi pasti mereka juga punya kepekaan komedi sendiri gitu sehingga untuk mengarahkan pasti lebih mudah yang jelas adalah semua pemain di film ini memang kami pilih melalui proses casting yang cukup panjang jadi siapapun yang bermain itu cocok dengan karakter yang ada di filmnya terlepas mereka youtuber ataupun bukan itu aja sih itu urban legend dari mana ya? emang youtuber nyelemneh ya? emang gitu ya? ya pas Arif dateng sih begitu masuk set dia langsung bilang ah siap gitu kirip ya? enggak sih ya ya biasa-biasa aja sih gitu ya saya kira ya saya kenal banyak sekali youtuber dan sering kolaborasi bareng ya rasa-rasanya biasa-biasa aja ya enggak ada nyelanya-nyelanya amat ya cuman yang menarik adalah karena mereka juga konten kreator Yoga Arizona dan Arif Muhammad disini juga konten kreator jadi proses diskusi kita ngerangkai adegan demi adegan juga diskusinya jadi menarik gitu banyak banget nanti mukanya teman-teman nonton adegan-adegan yang tidak ada di skenario sebenarnya tapi melalui proses diskusi kami bareng-bareng di lapangan jadi enaknya sama youtuber yang kece-kece ini adalah gitu mereka bisa ngasih input padahal dibayarnya cuman jadi pemain gitu makasih ya udah menonton ya tapi ya 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 Sampai ketemu lagi, gimana perasaannya Pak? Perasaannya sebenernya malu sendiri nonton, nonton muka ada di biolestore, kayak ga percaya. Dan, kayak bukan aku cuy. Pokoknya, ini film single part 2 Bang Radit bener-beneran gokil. Semua ada berpesan moralnya, komedinya, dan khususnya buat anak-anak millennial yang jomblo. Kau tonton ya? Kau engga, aku ucahkan kelota, aku berseran. Malu sama kelakuan Alika. Alika buah cherry ya? Iya, Alika buah cherry, tapi gapapa bagus. Kalian harus nonton kontrasnya karakter Alika sama Abby. Itu yang membuat lucu sih. Aku senang sekali, terima kasih sudah diajak di film ini. Halo, baru beres nonton premiere single part 2. Ngeri, ngeri, gongil. Gongil, gongil. Sang inti dari Giba. Senang bisa nonton diri sendiri akhirnya di bioskop. Banyak sekali adegan yang dipotong. Banyak ya? Banyak banget adegan yang dipotong. Cuman dari hasil itu senang aja sih. Bagus, ceritanya alurnya jadi ngalir banget gitu. Karena emang kalo dari script sebelumnya tuh kayak banyak banget inti-intinya tuh banyak banget. Kayak gue banyak, Johan banyak, Abby banyak. Kalo tadi tuh lebih ke bentuk aja gitu, mantap. Gimana sebagai salah satu case? Salah satu case. Ya pokoknya, gue udah ditanyain. Jauh udah. Terbiasa seneng lah. Semoga kalian semua nanti yang nonton ke bioskop juga ikut seneng. Seksikan-seksikan. Ikut merasakan juperianya dan dapet hikmah dari filmnya. Jangan lupa nonton film single part 2 tanggal 4 Juni 2019 di bioskop kesayangan kamu. Gimana? Istri saya kayaknya ngasih tau gimana? Bagus. Ini apa namanya ya buat yang single, yang jomblo harus nonton sih wajib sih. Apalagi buat yang ini. Yang umur 30-an ya? Yang udah memutuskan untuk mau single aja. Atau mau nikah atau yang pengen cari pacar lagi atau gimana. Semua orang bisa nonton. Tapi gak harus 30 juga sih sih. Pokoknya yang freelance. Yang single lah ya intinya. Di luar respetasi sih. Ternyata kan aku yang ngalamin syutingnya. Tapi pas ngeliat filmnya kayak gak kebayan bakal begini. Ceritanya lebih dapet. Gitu sih kurang lebih. Ajak dong. Jangan lupa nonton film single 4 Juni 2019. Single 2. Single part 2. Part 2. Part 2. Oke? I know.